Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malah yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-domba Saudara, apa arti dari ayat ini? Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Nah kita ini adalah domba Tuhan Dan Tuhan, Yesus memberikan nyawanya bagi kita Dia memberikan nyawanya Supaya saudara dan saya memperoleh hidup Kita yang harusnya mati, kita sekarang memperoleh hidup Karena dia sudah memberikan nyawanya bagi kita Kita yang seharusnya sakit terpuluh Dia menggantikan di atas kayu salu Kita yang harusnya itu gagal Kita yang harusnya frustasi Dia sudah menanggungnya di atas kayu salu Jadi sebenarnya kita harus sadarakan hal ini Kita harus ingat hal ini Bahwa dia itu gembala yang baik Makanya Daud berkata di dalam Masmur 23 Tuhan adalah gembala ku, takkan keperluan aku Dia kalau sudah memberikan nyawa itu yang paling mahal Bukan, enggak gitu, enggak bisa beri nyawa Dan dia memberikan nyawanya yang paling mahal dari hidupnya Dan itu adalah hidupnya sendiri Diberikannya untuk saudara dan saya Masakan perkara yang lain, dia tidak akan menolong kita Enggak mungkin, dia pasti menolong kita Cuma dia butuh iman kita, kepercayaan kita kepada dia Supaya dengan iman itu Kita mendapatkan apa yang kita perlukan Apa yang menjadi kebutuhan kita Apa yang seharusnya menjadi hak kita sebagai anak Allah Itu hanya bisa kita ambil melalui iman Nah saudara, kalau Yesus sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya Maka kita harus menyadari kasihnya begitu besar Kalau kasihnya begitu besar Saatnya kita yang mati, kita hancur Kita terburuk, sudah diambil semua kelemahan itu oleh Tuhan Yesus Saya yakin saudara akan mempunyai hidup yang lebih daripada pemenang Kehidupan kemenangan itu adalah janji Tuhan buat kita Kehidupan, apa namanya, menikmati hidup Memperoleh kekayaan, kekuasaan, menikmati itu Ada di dalam Yesus Kristus Makanya saya ingin hari ini menguatkan saudara Jangan lupa bahwa Yesus sudah memberikan nyawanya Saya rindu sekali saudara menikmati Kita menikmati kasih Allah Nyawa yang begitu pulih itu diberikannya untuk kita orang berdosa Mari kita melakukan sesuatu untuk dia Kita menanggapi kasih itu Kita merespon kasih itu Kita menghormati kasih yang begitu besar Ayo saudara Kembali kepada kasihnya Kembali nikmati kuasanya Saya percaya hidup kita adalah hidup yang dipulihkan Dari serta itu Saya ingin berdoa Bapak terima kasih Engkau menyerahkan nyawamu bagi kami Kalau nyawamu saja kau serahkan Maka kami percaya hal-hal lainnya menjadi keperluan kami Bahkan hal-hal yang tidak menyangkut nyawa Tuhan sebanding dengan nyawa Itu pun sebenarnya sudah kau sediakan bagi kami Buat kami sadar akan hal ini Tolong kami roh kudus Sehingga kami benar-benar mengasihimu Kami benar-benar menghormati pengorbananmu Dan kami mengetahui firmanmu Karena kami tahu Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan yang hidup dan merupati janji Dalam nama Yesus kami bersyukur Kami Tuhan memberkati sedang-sendalian Saya berhormati Kami Tuhan memberkati sedang-sendalian